Intro Rapat Paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali digelar di ruang sidang utama kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kali ini mengenai pandangan umum dari fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap RPJFD tahun 2018-2023 Rapat ini bisa dikatakan rapat yang cukup penting terlebih karena hal yang dibahas adalah rancangan kemajuan NTB untuk 5 tahun ke depan Oleh karena itu tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan Nusa Tenggara Barat agar lebih gemilang sesuai dengan moto NTB saat ini yaitu NTB gemilang Namun karena alasan pentingnya pembahasan rapat ini hal ini mengundang sikap kecewa dari berbagai pihak khususnya beberapa anggota Dewan Lantaran banyak pihak yang seharusnya hadir dalam rapat namun sebaliknya tidak dapat hadir Banyak kursi kosong baik kursi yang tersedia untuk Dewan ataupun pejabat-pejabat perwakilan dari pemerintah Nusa Tenggara Barat Disampaikan oleh Ruslan Turmuzi Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa untuk rapat RPJMD sendiri merupakan sebuah rapat program yang dicanangkan 5 tahun ke depan maka membutuhkan kajian-kajian sehingga ke depan diharapkan agar menjadwalkan sesuatu sesuai dengan beban yang dibahas sehingga rapat yang begitu penting dapat dihadiri oleh pihak-pihak terkait Hari ini kita membahas RPJMD yang programnya kita canangkan 5 tahun tentunya membutuhkan kajian-kajian oleh karena itu ke depan mohon kepada Bagus melalui pimpinan DPRD untuk menjadwalkan sesuatu itu sesuai dengan beban yang akan dibahas Hal ini juga disampaikan oleh Nurdin salah satu Dewan Praksi Golkar dan merupakan bagian dari badan penghormatan selaku lembaga institusi resmi yang menjaga harkat dan mertabat Dewan mengatakan bahwa alasan yang digunakan oleh anggota Dewan yang tidak hadir saat ini adalah karena kesibukan terkait situasi politik yang ada saat ini termasuk banyak kegiatan keluar daerah dan sebagainya namun dikatakan bahwa hal ini pun diluar ketentuan lantaran satu fraksi tidak hadir sehingga perlu dibenahi Selain itu diungkapkan bahwa masalah yang ada saat ini termasuk terlambatnya penyampaian pandangan dari anggota fraksi merupakan kelalaian dari fraksi itu sendiri Ini kan bakat politik Tetapi kalau ini kan sudah kelihatannya sudah keterlaluan dan ini merupakan tugas saya untuk melakukan evaluasi sebagai bagian dari badan penghormatan selaku lembaga institusi resmi yang menjaga harkat dan mertabat Dewan maka nantinya akan dilakukan evaluasi dan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widjawati, CAT TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!